Halo, terima kasih sudah klik video ini. Kembali bersama saya, Petrus Jakob. Di video kali ini kita akan membahas mengenai biaya apa saja di dalam asuransi. Kali ini kita akan membahas nih guys, tentang biaya-biaya apa saja yang ada di balik sebuah polis asuransi. Tahu gak sih kalian, kalau kalian beli asuransi, uang yang dibayarkan itu larinya kemana saja. Masalah biaya-biaya ini jarang diketahui oleh orang awam, dan jarang juga dijelaskan oleh agent. Sekarang, baik nasabah atau agent, sudah sama-sama aware tentang biaya-biaya ini. Semoga lebih banyak yang tidak merasa dirugikan lagi dengan asuransi ini ya. Oke, kita akan bahas mengenai biaya asuransi. Biaya asuransi sering juga disebut COI, Cost of Insurance. Biaya asuransi ini adalah biaya yang kita bayarkan untuk mendapatkan manfaat asuransi. Besarnya biaya asuransi ini berbeda-beda tiap perusahaan. Yang menentukan besarnya biaya asuransi tinggi atau rendahnya, tergantung dari kinerja perusahaan. Biaya asuransi ini naik tiap tahun, mengikuti usia nasabah. Itu mengapa sebaiknya ikut asuransi sedini mungkin. Karena semakin tua, semakin mahal biaya asuransinya. Kedua, biaya administrasi. Biaya administrasi ini biasanya dibayarkan bulanan, dan jumlahnya juga berbeda di tiap perusahaan. Untuk kalian sini, biaya administrasi per bulan adalah Rp26.500. Ketiga, biaya pengelolaan dana. Biaya ini hanya dijumpai pada polis yang berbasis unit link. Perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengelola dana tentunya berhak untuk membebankan biaya pengelolaan dana kepada nasabah. Namun, biaya pengelolaan ini sangat kecil sekali. Hanya sekitar 0,1% sampai 0,25% saja dari nilai unit link. Lalu ada juga biaya penebusan polis. Biaya penebusan polis ini adalah biaya yang akan dipotongkan ke nilai tunai polis apabila nasabah mengutuskan untuk menutup polis asuransinya dan tidak lagi melanjutkan manfaat proteksi yang telah dimiliki. Besarnya, biaya penebusan polis ini juga berbeda-beda di tiap perusahaan. Agar terhindar dari biaya penebusan polis ini, jangan sembarangan buka-tutup polis asuransi. Dan sebaiknya pilih perusahaan asuransi yang ada fasilitas untuk bisa mengubah manfaat asuransi tanpa harus menutup polis. Lalu ada juga yang terakhir adalah biaya tersembunyi. Nah, ini adalah biaya yang tidak dijabarkan dengan jelas yang dapat menyebabkan nilai tunai lebih cepat habis. Hal ini menyebabkan kurang dipahami oleh orang awam dan jarang dijelaskan oleh jen asuransinya juga. Kebanyakan orang hanya melihat biaya akuisisi yang rendah saja. Meskipun biaya akuisisi terlihat hanya sedikit, namun seringkali ada biaya lain yang tidak dijelaskan atau tidak terlihat. Yang bingung dengan biaya tersembunyi ini, bisa kok dilihat perbandingannya dari ilustrasi yang pertama kali diberikan sebelum kita membuka polis. Biaya-biaya asuransi ini sebenarnya lebih fleksibel dan mudah dipahami pada polis berbasis unit link. Apabila paham cara berhitungnya, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya kerugian karena duit hilang di asuransi. Namun, banyak yang lebih memilih polis asuransi tradisional atau non-unit link karena lebih tidak rumit. Apa yang didapat oleh nasabah sudah fix sesuai polis karena semua biayanya sudah diperhitungkan oleh perusahaan asuransi. Nah, kalau kalian ingin tahu tentang biaya-biaya di polis asuransi kalian, tinggal WA ke saya aja ya, nanti saya bantu hitungkan. 0856-7810-321 Sampai jumpa di video berikutnya. Saya, Petrus Jakub. Stay smart. Terima kasih telah menonton! We assure your love and your life We secure your future for your happiness Nothing can compare This is us, Allianz We will protect your life, your greatest treasures We know your dreams, happy life made easy We help achieve your goals, your destinations Your peace of mind, trust and care made easy We're the one you can rely on We are trusted for your life and precious ones We are number one, we are one, Allianz We assure your love and your life We secure your future for your happiness